Sebenarnya dari matrasah itu tidak ada instruksi untuk anak-anak yang bawa dari satu perkat. Kemudian saya berpikir, terus apa bedanya kalau cuma bawa berkat satu seperti hari-hari biasanya, karena mereka itu biasanya setiap hari sudah terbiasa membawa bekal dari rumah untuk dimakan sendiri. Dari pemikiran tersebut, saya punya anangan-angan bagaimana kalau yang dalam rangka untuk memperingati pengulit Nabi ini, kita ajak untuk belajar meladani, menahu meladani dari akhlak Nabi. Ternyata, saya instruksikan kepada siswa-siswa di kelas saya untuk membawa berkat lebih dari satu bagi yang tidak kepada tahan. Dan alhamdulillah, ternyata anak-anak sangat antusias. Ada yang membawa dua, ada yang membawa tiga, bahkan ada yang membawa dua belas perkat untuk dibagikan. Setelah pengarahan di kelas, akhirnya kami berangkat menuju ke tetangga sekitar untuk membagikan berkat yang sudah dibawa oleh anak-anak. Dan alhamdulillah, dari masyarakat pun juga antusias untuk menerima berkat yang kami bagi-bagikan. Terima kasih. Alhamdulillah, bersyukur padamu, ya Allah. Kau jadikan, kau bersaudara, hingga dalam kebesaranku. Alhamdulillah, bersyukur padamu, ya Allah. Akhirnya, bersyukatan kita akhiri dengan makan bersama di kelas. Dari kegiatan berbagi yang tadi, kami harap siswa-siswi kami bisa menawaladani sifat Nabi Muhammad dalam rangka momentum. Meringuti maulid ini, sehingga mereka sudah terbiasa menjadi seorang yang dermawan. Bersyukur padamu, ya Allah. Bersyukur padamu, ya Allah. Bersyukur padamu, ya Allah. Terima kasih.